Kalau tadi kan kesel karena fontnya cuma dijual 10.000 nih Kalau misalnya fontnya dijual 10.000.000 gitu, gimana co? Lebih kesel atau? Ya iyalah, masa? Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung Selamat pagi semuanya Rania disini dan diseluruh sana ada Pak Herbanu Karena semalam ada kendala tentang jaringan Maka ngobrol-ngobrol santai kita lanjutkan pagi ini Dengan topik yang masih sama tentunya yaitu topik tentang font Ngobrol tentang font, tentang selip-selipnya Dan font yang masih berkaitan dengan aplikasi open source Oke, balik ke yang pertanyaan semalam sih Yang mungkin belum terjawab dengan baik ya Karena pun seputus Bisa diceritain nggak sih Pak? Kapan mulai usaha font Usaha-usaha bikin font Terus proses kreatifnya kayak gimana Kira-kira dalam satu produk font itu Butuh waktu berapa lama Boleh itu diceritain dulu nih Buat ini awal pemanasan dulu Sebenarnya saya mencapain terlalu pagi Buat teman-teman yang sudah gabung Saya memulai Ini apa ya Fokus ke bikin font itu sekitar 2018 2018 2018 ya 2015 sekitar bulan Februari Nah jadi ada hampir Dua tahunan lah ya Dua tahunan Nah brandnya itu namanya Letterstaff Devandry Oke Terus untuk prosesnya biasanya gini Ada dua sih ya Dua cara Digital sama manual Kalau dulu pas pertama kali bikin font itu Malah manual Manual itu Saya bikin karakternya di kertas Di kertas Kalau idilnya dia di scan Karena kemudian belum punya scanner Akhirnya di foto Foto pakai HD Diedit lagi di game Dibikin hitam putih Biar kelihatan kontrasnya Terus baru di trace di inkscape Dimasukin font fork Sampai di setting Sampai jadi Itu yang manual Kalau digital biasanya Pakai ini Krita Bantuan Krita Sama inkscape aja sih Jadi krita itu Buat bikin karakternya Inkscape nya itu Buat bikin Ngubah jadi image Jadi vektor Jadi nanti bisa dimasukin ke Font for Gitu Ya gitu biasanya Terus untuk Untuk waktu biasanya Sekitaran seminggu ya Dari mulai bikin karakter Sampai Udah siap jual Jadi Termasuk proses yang Cukup panjang Sebenarnya Dan ribet Sekitaran semingguan Satu minggu cepat dong Termasuk Sebenarnya Iya Iya bisa dibanggitu sih Minimal Minimal seminggu Oke Minimal seminggu Mood juga sih Mood itu juga berpengaruh Soalnya kan ngebayangin Ini kan ngebayangin Misalkan Kan kalau biasanya Orang kalau ngambar kan Bisa aja objeknya Beda-beda ya Kalau font kan Tantangannya kan Kita bikin sesuatu yang sama Cuman Cita rasanya yang dibedain Atau feelnya yang dibedain Tapi selalu sama ya ABC sampai Z Plus karakter Beda kan sama kayak Kita misal Design landscape Kan bisa Beda-beda Oh sama Iya Kalau Jumlah karakter sebenarnya Minimal itu Yang ada di Keyboard Itu minimal Paling gak segitulah Kalau yang sudah siap jual Keyboard ini ya Kita spesifik Keyboardnya keyboard QRT US ya Um Gila Yang Yang hai 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 segitu biasanya Oh tapi ini emang sebenarnya kalau misalnya dari dari pandangan sampeannya ya eh ada enggak sih standar font yang bagus itu kalau kita bicara seni kan kalau misalnya ngomong standar bagus kan mungkin agak susah ya Maksudnya standarnya general cuman saya pengen tahu aja standari sampean standar saban bagus tuh kayak gimana sih Fon Oke gini kalau menurut saya gini Fon yang bagus tuh ketika itu diaplikasikan di banyak kata diambil seluruh kata itu tetap kelihatan bagus tetap kelihatan engaging atau misalkan tetap cocok gitulah kan ada misalkan font itu cuma bagus ketika dipakai buat preview jadi cuma kata-kata ternyata tertentu aja Oke jangan Oke coffee di preview nya tulisannya coffee tapi ketika misalkan kita kan enggak 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 selalu pakai kata itu hanya bisa pakai kata yang lain tapi ketika itu dipakai untuk kata yang lain itu kurang bagus tuh kayak kurang apa ya Hai kurang 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 maksif lah kurang mengenai standar kurang maksimal kurang maksimal jadi yang baik itu menurut saya memang bisa diaplikasikan ke semua kata itu tetap keren Hai meskipun punya saya juga belum tentu yang bagus sih bukan pasti punya standar sendirilah minimal standar diri ya cowok namanya juga kecimung di dunia seni kan kalau kadang-kadang kan sensitif ngomong standar itu kayak gini itu sensitif banget kadang-kadang kan tapi kalau udah ngomong itu standar saya sendiri nggak masalah sih iya iya biasanya nih kalau kan udah bikin nih seminggu proses itu eh habis itu dibagiin dijual atau gimana tuh gimana tuh kalau selama ini akan mulai dari 2018 memang fokus utamanya untuk jualan Oke ya sambil jualan terus sambil yang memperbaiki kualitas lah semakin ke sini semakin belajar gimana bikin phone yang baik menurut standar saya sendiri nah kemudian gini saya sempat miris juga sebenarnya ketika melihat teman-teman menggunakan phone tidak sesuai lisensinya tidak membaca Oke padahal itu untuk misalkan demo ya ini bukan ibaratnya tester tester untuk kebutuhan personal nah kebutuhan personal kan berarti ketika itu dipakai untuk komersial nggak boleh nah nah sebagian besar teman-teman juga ada yang bikin free phone yang bener-bener 100% free nah itu bisa jadi apa namanya alternatif untuk meminimalisir penggunaan font yang tidak sesuai kayak tadi misalkan kemarin sempat ngajakin anak-anak gamescape juga bikin phone gratis total ada empat platform sekalian yurban-rumpit nah itu bisa jadi alternatif semoga sih bermanfaat buat teman-teman semua Oh pasti pasti bermanfaat lah lebih kalau apa fontnya yang model-model yang bisa kayak tadi bisa diterapin ke banyak tema atau banyak kebutuhan pastikan useful banget tuh nah kan tadi sempat disinggung contoh eh berarti ada ada pembedaan kan ya phone yang ini phone boleh buat personal aja ini boleh buat komersil Tuhan berarti kaya tanya sama lisensi di font kan nah karena ada ada yang pertanyaan juga nih dari Hai aprian Sembada bagaimana cara melisensikan font Oke gini kalau saya ya ini lagi-lagi menurut pandangan saya misalkan karena pertamanya saya fokusnya di jualan jualan kan berarti kita masuk atau daftar di marketplace open shop di situ bikin toko nah otomatis terus kita ngikut lisensi mereka jatuh yang komersial extended webserver dan punya banget sebenarnya untuk ebook untuk website banyak banget Nah misalkan di kereta market dia meng-cover untuk komersial komersial yang juga misalkan ke ebook website dan sebagainya tapi ketika itu eh udah masuk ke extended untuk dikembalikan ke kreatornya si kreator punya hak prerogatif buat bikin ketentuan sendiri gitu bikin inilah customnya custom kenentuan custom gitu ya Nah berarti sebenarnya kalau bikin lisensi itu kita untuk font ya kita cuma perlu nyantuk nyantumin aspek-aspek apa aja misal yang tadi yang extended nih yang kalau yang udah ikut aturan dari marketplace-nya kan yaudah berarti kan udah mereka yang bikin ketentuannya kan ada aspek-aspek tertentu tahu kalau misalkan bikinnya custom nih custom apa aturannya custom hal apa aja sih yang sebaiknya itu dicantumin di lisensi atau aspek apa aja yang sih dicantumin tuh Oke kalau misalkan kita bicara tentang lisensi extended ya itu katanya sama hak prerogatif si kreator yang biasanya ini hampir sama sebenarnya kayak lisensi komersial yang lain cuman dia lebih ke skup penggunaannya dia lebih lebih luas eh bisa juga untuk lifetime penggunaan Oh oke ya misalkan gini bentar tak nyontek dulu tak juga cantekkan untuk yang misalkan di kreatif market Hai disini untuk kepentingan komersial itu Hai the licensi aset can appear in up to 5000 and product for sale artinya eh lisensi komersial itu dipakai untuk produk akhir yang berjumlah maksimal lima ribu Oh ya misalkan kita bikin buku Nah jangan kita bikin cuma 4500 itu Nah itu masuknya masih pakai komersial Hai tapi kalau udah lebih dari itu soalan lima ribu satu itu sudah masuknya ke extended kan sudah lebih batas dari batas maksimal dari sensi komersial begitu Oh oke berarti emang sampai bisa apa ya ngatur sedetail itu ya kalau misalkan custom itu ya jadi dikembalikan lagi ke masing-masing kreator Oke yang extended menarik tuh soalnya kan kalau kebanyakan dari kita kan mungkin taunya yang ya yang umum paling personal use komersial new komersial use kayak gitu-gitulah ternyata juga mesti ada bisa rinci juga ya aturan dari kreator itu berarti eh dengan kata lain kalau misalkan saya misalkan beli phone nih saya beli nih terus contoh kasarnya misalnya di lisensinya itu cuman perbolehkan bahwa phone ini dipakai di lima produk yang saya punya ketika saya pakai produk ketam berarti udah termasuk ini dong pembaca kandung ya udah pemakaian ilegal tuh iya saya di kanan gitu kenak apa ya lebih batas maksimal jadi lisensi yang di cover sama iya kan udah udah nggak sesuai aturan nah selesai satu ini ngomong-ngomong soal ini ngomong-ngomong soal apa ilegal pernah nggak sih eh Pak Banu ini bikin phone terus ternyata ada yang pakai tapi nggak sesuai dengan aturan yang Sampai bikin sering banget waduh sering waduh sering banget terus ini loh tidak tidak terjadi ada nggak ada gini jadi gini boleh cerita sedikit eh boleh-boleh banyak juga apa-apa beberapa waktu yang lalu ya udah agak lama sih tahun lalu banyak sih cerita menarik yang semula yang 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 sederhana dulu jadi saya ini saya biasanya pakai lisensi yang demo nah demo ini dia kan berarti nggak untuk komersial ya ya suatu saat ada oke dia enggak 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 apa sih namanya enggak sesuai aturan dia tetap izin dulu gitu nah itu yang pertama ini yang kedua ini yang rada ini ngaselin sempet juga phone yang kidos yang kayak tulisan anak-anak itu dulu sempet dapet laporan di FBC ada yang nipuk saya katanya dipakai buat tema WhatsApp atau apalah atau tema HP gitu itu orang Filipina di jualnya sekitaran 10 peso 10 peso itu setara sekitar kurang lebih 10.000 dikali dikali berapa ratus user berapa ribu user juga ya maksudnya semurah itu gitu loh tapi itu enggak ada ini enggak ada kontak dulu ke sampean bagi kreatornya gitu enggak ada buru-buru saya tahunya jadi di ini dilaporin jadi kayak ada grup grup khusus itu loh nah yang lapor itu kan orang Indonesia juga mungkin dia salah satu yang jual juga Hai cuman akhirnya saya kasih tahu ke dia bapak kalau phone ini tuh bukan untuk dijual apalagi Hai sampai segitu murahnya 10 peso itu kan miris banget sebenarnya Terus saya ada juga ada pertanyaan Oke 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 gimana Mending mana nih sampai bikin phone tersebut terus dengan desain CD demo kayak tadi terus ada yang pakai enggak izin nih ada yang dijual murah ada yang dijual mahal Mending mana tuh yang cuma mahal siapanya iya jadi ada kalau tadi kan kesel karena fontnya cuma dijual 10.000 nih kalau misalnya sepuluh juta itu gimana tuh lebih kesel atau eh ya iyalah berarti bagaimanapun berapapun harganya karena kalau emang nggak sesuai dengan aturan bikin kesel kan ya iya kan dia nggak nggak sesuai dengan haknya taknya cuma pakai nyoba aja nggak dijual gitu loh ibarat kita beli motor Ayo kita suruh test drive itu masa dibawa pulang buat ngecek kan boleh 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 nah ini semoga semoga terbanyak yang nonton sih setelah entah yang lebih ini setelah kita nanti publikasikan ulang jangan ini jangan asal berarti jangan asal pakai phone ya iya iya tetep oke yang membaca tuh harus di nyasakan oke terus ada lagi ada lagi boleh boleh ceritanya boleh 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 oke kali ini eh hampir sama sama kasus yang kemarin-kemarin tentang cover buku cover bukan semakin kemarin sempat viral ya ada sebuah agensi yang pakai phone ternyata sesuai iya cukup terkenal di di Indonesia lah dia sempat bikin dua buku nggak mau disebut ya terima kasih lihat 2 parahnya yang ngerjain adalah anak magang oke itu sempat minta maaf dan persediaan bayar jadi berarti emang penyelesaiannya mesti ini ya, mesti ketahuan dulu baru diselesaikan masalahnya ya kalau gak ketahuan ya itu udah urusannya sama Tuhan kalau gak ketahuan mereka syukur gitu ya syukur ya desa ditanggung penumbang yoi nah, ini ada pertanyaan lagi nih tapi sebelum masuk ke pertanyaan ini tuh sebenarnya bisa ini gak sih bisa di mungkin pamparin ringkas aja phone itu jadisnya ada berapa macem secara umumnya kalau secara umum itu ada sekitaran banyak sih sebenernya ya yang pertama mungkin sans herif sans herif itu kayak kayak aria, helvetica, monsterat ada ini gak ada ciri ada ciri fisiknya gitu oke sans itu kan artinya tidak dan serif itu kan kait jadi dia hurufnya tidak berkait nah, tidak berkait misalkan gini kait 1 Terima kasih. 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 kan memang dari nulis. Jadi emang ada kemungkinan benar juga ya asumsi itu ya? Oke, oh ya ada yang, iya nih kayaknya delay lagi nih. Oke, ada pertanyaan kelewat tadi yang masih kaitan sama ini izin-izin soal phone tadi. Dari RG, dari Mas Rizal sini, for phone bawaan itu, boleh nggak sih dipakai buat desain? Ini sebenarnya saya belum terlalu paham ya soal itu karena misalkan itu kan masuknya ke bundle ya. Dia belinya sama OS-nya, kalau dia beli ya. Ya semuanya sih beli ya, kita perlu perasaan KPKC ya. Jadi maksudnya ke bundle. Mungkin ketika, biasanya kan ada EULA ya, End User, End User License Agreement. Ya itulah. Jadi mungkin bisa dibaca di situ. Saya belum terlalu paham daripada nanti tersesat. Mending nanti dibaca-baca aja. Mungkin ke arahannya ini bisa menambahkan. Waduh, apa ya? Ya paling gampang sih, tetap mesti balik tadi, baca lisensinya sih emang. Mau nggak mau. Soalnya kan kayak misalkan yang saya tahu juga ya, di Linux, di Open Source, emang ada yang menyediain paket phone. Namanya TTF-MS Core Phone. Itu phone-phone yang dipakai di Microsoft. Tapi itu masuk kategori non-free. Jadi paket-paket non-free itu by default nggak akan dibawa sama distro. Nah pengguna tapi bisa masang itu. Dengan catatan harus memenuhi beberapa peraturan yang udah disediakan. Ya EULA tadi. Detailnya nanti silahkan bisa baca sih masing-masing. Tapi kayaknya sih nggak masalah sih. Kalau dipakai ya. Yang nggak boleh itu ketika didistribusikan ulang. Kemudian dalam rangka komersil. Setahu saya yang paling nggak boleh itu, yang jelas nggak boleh sih itu. Kalau untuk penggunaan kayaknya masih bisa. Meskipun batasannya sampai mana saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau hanya digunakan. Kemungkinan besar masih boleh. Oke. Ini dari Madan 1001. Atau Madani 001 ya. Saya salah tulis. Kan tadi ngomongin ini nih. Kita ngomongin marketplace nih. Ada nggak sih situs atau layanan yang menyediakan font secara cuma-cuma. Dan itu diperbolehkan untuk keperluan komersil. Ini sebenarnya sering ditanyakan ya sama teman-teman. Terutama yang terjun di dunia desain grafis. Kalau kita misalkan cari font yang benar-benar free. Untuk komersial maupun personal. Itu biasanya yang paling recommended itu di Google Fonts ya sebenarnya. Di situ sudah lisensinya boleh dipakai untuk personal maupun komersial. Sudah banyak banget jenisnya. Banyak banget fontnya. Teman-teman bisa silahkan cek di fonts.google.com. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu. Ada fonts viral. Nah kemarin sempat ragu juga. Akhirnya saya cek di lisensinya di sana. Diterangkan bahwa itu boleh untuk kebentuan komersial maupun personal. Kayak gitu. Kalau nambahin aja sih. Kalau font Google. Itu di Linux ada aplikasinya. Namanya TechCatcher. Oh iya. Benar. Itu paling. Saya sempat pakai juga. Itu memudahkan banget sih. Jadi di situ ada aplikasi yang nge-list semua font. Tinggal pas klik install gitu doang. Itu memudahin banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba pakai. Cari aja. Tapi kayaknya cuma di Linux. Gak tau kalau di Windows ada enggak. Sempat pakai juga kemarin. Cukup memudahkan. Ada lagi pertanyaan nih. Minta tips dong. Pemilihan font untuk. Untuk desain event atau lomba. Dari Apermana. Oke. Mas Apermana ya. Tips untuk penggunaan atau pemilihan font. Yang pertama kenali dulu. Itu event atau lombanya. Buat siapa. Atau target audiennya. Siapa. Nah itu bisa jadi patokan atau. Paling enggak. Pertimbangan buat kita milih font. Kan masing-masing font juga. Punya karakter sendiri. Ada misalkan serif ya. Serif itu. Resmi. Dia kesennya formal. Kemudian vintage juga bisa. Kemudian anggun juga bisa. Kemudian ada lagi yang sans serif. Sans serif ini. Ada karakernya sendiri. Ada lagi. Misalkan. Masih di sans serif. Misalkan apa ya. Agak rounded. Maupun dia kayak tulisan anak-anak. Playful gitu. Dia masingnya tetap sans serif. Tapi karakernya udah beda. Karena dia. Apa namanya. Shakenya udah. Apa ya. Sudah. Tentu itu tidak tepat ketika. Kita pilih font yang. Temanya. Maskulin. Artinya. Kayak. Tulisan tentara itu loh. Stensile. Itu kan gak masuk tau. Kan jadi. Salah-salah. Aduh. Salah. Salah alamat. Kalau yang itu biasanya ariel warna kuning. Latarnya merah sama putih. Nah. Itu udah template banget kan. Tapi itu berarti branding yang bagus loh. Buktinya kita sampai ingat. Iya sih. Kita yang mau bikin mereka terkenal gitu kan. Terus misalkan dia lagi. Kebalikannya. Misalkan event. Ulang tahun. Taruhlah. TNI gitu ya. TNI kan identik dengan. Satu yang tegas. Sesuatu yang maskulin. Ketika kita pakai. Oke. Oke. Tapi sebenarnya ada gak sih. Apa. Aduh. Delainya parah nih. Halo. Sebenarnya ada gak sih. Apa kayak ketentuan. Buat misalkan. Dalam satu desain nih. Yang paling sering didengarkan. Dalam satu desain tuh. Jangan pakai banyak font. Nah itu sebenarnya ada ketentuan-ketentuannya gitu enggak. Oke. Kayak semua rawut. Enggak rapi. Tidak ada konsistensi lah. Jadi cukup maksimal tiga. Kayak gitu sih. Saya biasanya malah pakai dua. Kayak gitu. Lalu bagaimana kalau misalkan dia emang konsistennya konsisten yang semerawut. Saya mau. Saya mau konsisten tapi konsistennya yang semerawut. Enggak ini bercanda aja sih. Itu mungkin banyak pasar sendiri gitu ya. Ya monggolah ketika kita ngomongin. Bukan standar sih sebenarnya. Apa ya. Idealnya. Kan sesuatu yang ideal itu kan jarang. Sulit buat dicapai gitu ya. Idealnya memang tiga font. Masinggal tiga font. Jika itu pengen semerawut ya. Ya monggol itu pilihan anda sendiri. Tapi mungkin. Banyak yang akan nyinyirin. Banyak yang akan ngomentarin gitu. Gitu sih. Nah justru itu yang bikin terkenal. Iya ya. Banyak diomongin ya. Terus terkenal. Iya. Sekarang. Oke. Ini. Sebelum ditutup nih. Ada nggak sih. Apa saran-saran yang bisa disampaikan. Untuk teman-teman yang. Mau mulai berkarir nih. Sebagai font creator nih. Apa aja. Yang mesti dipersiapin. Kemudian. Pesan-pesan dari ini. Saya anggap seniornya lah. Seniornya lah. Yang pertama. Gini. Kita harus paham dulu. Karakter font. Kalau font kan tadi kayak. Misalkan. Entah itu playful. Entah itu maskulin. Entah itu. Misalkan formal. Gitu ya. Kita harus tahu dulu. Kita bikin font buat siapa. Target. Target pengguna si font itu siapa. Pertama. Kedua memang. Banyak yang. Yang menyebutkan bahwa. Kita harus tahu. Bentuk font. Bentuk font. Maksudnya gini. Huruf A. Sama huruf T. Misalkan. Perbanding. Ken. Tanya gimana gitu. Itu. Karakteristik. Bentuk dari fontnya itu. Kayak gimana. Terima kasih. 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 Terima kasih.